Halo semua selamat datang lagi di channel aku di video kali ini kita bakal bahas salah satu komentar dari kalian Bang gimana caranya menang di underground rifles dengan PR yang lebih sedikit dari musuh kita jadi intinya misalnya aku main UGR pakai BMW M3 GTR PR nya 800 lawan itu punya mobil misal BMW M4 PR nya 900 gimana caranya mengalahkan dia yang punya PR lebih tinggi dari mobil kita Oke disini aku mau ngasih sedikit tips dulu untuk mengalahkan musuh yang punya PR lebih tinggi dan ini yang harus kalian perhatikan pertama di awal balapan itu kalian harus mengusahakan atau wajib memang wajib yaitu kalian itu perfect launch jadi kalian awal start itu harus hijau ya lampunya harus hijau jangan kuning apalagi merah karena kalau di hijau itu mobilnya sedikit lebih kencang melaju jadi ketika ingin menambahkan kecepatan itu juga lebih mudah kalau kalian melaju di selaju sempurna yaitu perfect launch kalau good launch atau slowly start nah itu powernya sedikit berkurang jadi itu harus dimaksimalkan kalian harus main di perfect launch untuk awal startnya itu ingat ya yang kedua jangan menabrak walaupun hanya sedikit karena sedikit aja nyenggol bahu jalan atau menabrak mobil yang ada di jalan itu kalian bakal kehilangan speed dan sedikit saja kehilangan speed itu bakal mengakibatkan kalian dikejar oleh musuh dan peluang kalian untuk menang mencapai finish di posisi nomor satu itu semakin kecil kecuali lawan kalian itu terlalu lemah masih terlalu lemah tapi kalau lawannya itu lebih kuat dari kalian disini kan kita bahasnya lawannya itu lebih kuat nah itu tidak boleh kalian lakukan sama sekali yaitu menabrak ataupun tertabrak mobil lain nomor tiganya itu kalian harus meminimalisir kecepatan yang berkurang contohnya gimana misalnya kalian di tikungan di tikungan itu kan kalian bakal ngedrift kan kalau nggak ngedrift itu kan nggak bisa ngelewati tikungan kalau nggak ngedrift apalagi kecepatannya udah sangat tinggi usahakan kalian ngedrift itu senormalnya aja gitu seperlunya aja jangan ngedrift kelewatan jangan ngedrift kebanyakan apalagi terlalu jauh itu bakal mengakibatkan mobil kalian tidak bisa menyalurkan tenaga dengan performa yang maksimal sehingga top speednya tidak keluar sebagaimana seharusnya nah itu yang ketiga itu juga masih kalah kalian karena PRC mobil kawan ini lebih tinggi kalau kalian tetap masih kalah juga udah nggak ada lagi tips yang bisa kalian pakai kalian udah main dengan sempurna artinya kalian kalian udah perfect launch tidak menabrak dan memaksimalkan top speed dari mobil kalian dan dia juga masih bisa finish lebih cepat daripada kalian di pvp dengan disini kita bicarakan mobil dia lebih kencang ya ya artinya memang berarti si player yang sedang kalian lawan ini itu memang player yang sudah berpengalaman dan juga paham gitu Bagaimana cara mengemudi di pvp tentunya disini kita mengemudi di pvp dan di tempat lain itu berbeda ya pinter-pinter kita lagi ngedrift dikit keluar nos langsung dikeluarkan gitu ngedrift dikit dapat nos langsung dikeluarkan kalau misalnya kita nggak perlu ngedrift ya nggak usah di-drift gitu langsung lurus aja gitu atau mengambil nitro zones yang seharusnya itu ada nitro zones kalau misalnya kita ambil itu bakal mengurangi kecepatan meskipun kita dapat nitro zones nya tapi itu terlalu berbahaya misalnya nitro zones nya itu terlalu dekat dengan mobil lain sehingga memungkinkan kalian untuk tertabrak atau tikungannya enggak pas sama nitro zones nya nah disini aku bakal langsung coba aja kita disini udah di tier C untuk speedster division minggu ini red eye dan aku udah pakai mobil nissan skeleton GTR BNR 32 harapan aku pakai mobil ini supaya ketemu musuh dengan mobil yang lebih tinggi ini kan PRnya 769 ya Nah semoga aja kita jumpa yang PR 800 atau lebih tinggi lah intinya jadi kalian harus perfect launch yang pertama yang kedua itu tidak boleh menabrak walaupun sedikit yang ketiga kalian harus memaksimalkan kecepatan si mobil yang kalian gunakan Oke disini ini kayaknya sih PRnya nggak nggak ini PRnya nggak bakal jauh lebih tinggi dari aku ya soalnya disini mobilnya sama nih sedangkan di mobil yang aku pakai ini ini udah Max PR tapi nggak papa ini pokoknya aku udah kasih gambarannya buat kalian nah ini aku bakal langsung cobain aja nih jadi pertama kita harus perfect launch aduh nah ini kan oper rev ya kalau oper rev dia laju mobilnya itu pelan guys ya kalau good launch itu agak lumayan lah tapi kalau di pvp memang kita wajib itu dapatnya perfect launch nah kalian ngedrift seperlunya gitu ya kalau nggak perlu itu nggak usah didrift ini kan masih tikungan ya masih tikungan kita drift nah ini kan lurus nih Nah kita lurus nggak usah ngedrift gitu jumpa tikungan dan langsung drift lagi ini udah lurus nah nggak usah drift lagi supaya top speednya itu maksimal jadi disini aku rasa udah cukup jelas ya Hai hadis ini untuk PRnya disini memang aku lebih tinggi dari musuh yang kita lawan ini karena kurangnya waktu ya kalau misalnya aku tunggu sampai main ini selesai semua dan ketemu sama mobil yang lebih singkat ini waktu aku buat video itu kurang guys ya Jadi aku harap kalian itu sudah bisa mengerti apa yang aku aku jelaskan barusan kalau misalnya masih masih ada yang nggak ngerti kalian bisa tulis di bawah video di kolom komentar Terima kasih dan sampai jumpa di video aku berikutnya Terima kasih telah menonton!